Ketika sorotan lainnya, saudara mantan pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Selfie Mendagi, memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaannya. Sebelumnya, Selfie disorot karena gaya hidup mewahnya yang sempat viral di media sosial. Selfie sebelumnya kerap memposting barang-barang mewah seperti pakaian, tas, sepatu bermerek, dan juga kendaraan hingga liburannya di hotel mewah. Imbas viralnya gaya hidup mewah Selfie, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencopot Selfie dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara. Usai diperiksa KPK selasa siang, Selfie enggan menjawab pertanyaan wartawan dan memilih bungkam. Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Selfie yang dilaporkan pada tahun 2021 lalu nilainya mencapai 6,4 miliar rupiah. KPK mengklarifikasi kesesuaian sumber harta kekayaan Selfie dengan nilai harta yang dilaporkan sebagai penyelenggara negara.